Sebagai rangkaian gelaran Tarling, di bulan Ramadan pemerintah Kabupaten Klaten menggelar sholat Tarawih keliling di Masjid Golo Bayat. Masjid Golo tersebut merupakan peninggalan Sunan Pandanaran. Kediatan Tarling diawali dengan sholat isya dilanjut Tarawih 20 rokaat dan 3 rokaat sholat witir yang dipimpin Imam Masjid Golo. Tarling putaran ketiga ini dihadiri Bupati Klaten Sri Mulyani dan Wakil Bupati Yoga Hardaya, Forkopimda, Kepala OPD, Tokoh Agama dan Warga. Tarling kali ini sengaja dilaksanakan di Masjid Golo di Paseban Bayat Klaten yang merupakan peninggalan Sunan Pandanaran. Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD dalam agenda ini menyerahkan bantuan tabungan pelajar kepada anak yatim dari Bank Klaten. Serta menyerahkan sembako dari Basnas, 20 Al-Quran, uang 2,5 juta rupiah untuk operasional Visabilillah Fakir Miskin dari Bank Klaten. Selain untuk memakmurukan masjid, juga untuk melestarikan tempat ibadah yang memiliki nilai sejarah panjang. Alhamdulillah pada malam hari ini kita melaksanakan sholat di Masjid Golo, Masjid Anggung Sunan Pandanaran yang ada di Kecamatan Bayat, yang ada di sekitaran Makam Dunia. Alhamdulillah masjid yang sangat indah, masjid utamanya laporan dari Pak Pak Mirati masuk untuk dari zamannya kanjang Sunan Pandanaran. Masjid di rawat, kondisinya juga sangat baik, masjidnya apa ini, interiornya memang terbuat dari kayu, namun juga masjid ini memang betul-betul masjid yang sangat pas jalan. Memang saya ingin menurut-betul masjid peninggaraan-peninggaraan sejarah, masjid peninggaraan-peninggaraan untuk kita, terutama peninggaraan sungan, sungan Pandanaran. Kita patut kita, kita jaga, dan Alhamdulillah dengan kegiatan tarlek di Masjid Golo ini, dan ternyata memang ada kekurangan seluruh sistem, yang tentunya saya agak ingin berbicara kontribusi. Masjid Golo masih di bawah naungan Balai Plastarian Cagar Budaya yang dididikan abad 16, serta merupakan peninggalan Sunan Pandanaran. Selain bangunan masjid, terdapat benda bersejarah di masjid ini yang masih asli, mulai dari beduk hingga gentong air wudu. Dari Klaten, saya VFNDI News melaporkan.